Terberkatilah Raja Israel Dan Yesus menemukan seekor keledai muda dan duduk diatasnya Sesungguhnya Yesus memilih duduk diatas keledai Hal tersebut bukanlah suatu mujizat Hal tersebut bukanlah sesuatu yang luar biasa Namun kerumunan itu ada disana dan mereka datang Dan memuji Yesus dan berkata Terberkatilah ia yang datang dengan nama Tuhan Berapa banyak pemimpin yang datang ke Yerusalem Berapa banyak pemimpin ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai Pada zaman sekarang para pemimpin datang dengan naik mobil Mercedes Hanya satu pemimpin Satu pemimpin dari seratus pemimpin Ramalan ketujuh Yesus meramalkan kehancuran gereja Ia sendiri yang memberikan ramalan tersebut Yesus berkata hal itu akan terjadi pada suatu waktu pada 30 Masehi Pada saat Yesus keluar dari gereja Salah seorang pengikutnya berkata padanya Guru lihat betapa itu bebatuan yang indah Dan betapa bangunan-bangunan yang indah Dan Yesus berkata apakah kau melihat bangunan-bangunan yang luar biasa itu Tidak akan ada satupun yang akan tersisa yang tidak akan dihancurkan Dalam kenyataannya Sekitar 40 tahun kemudian pada abad 70 Masehi Seorang general Roma Titus Menawan Yerusalem setelah pengepungan yang lama Titus berniat untuk mempertahankannya Namun kaum Yahudi membakarnya Karena kaum Yahudi memberontak Maka wajar bila mereka dihancurkan Jadi Menurut saya satu peluang dari lima Ramalan ke delapan Mesias akan disalib Dalam Mazmur David menulis pada tahun 1000 Masehi Sekelompok orang jahat telah menghubungku Mereka memaku tangan dan kakiku Namun Yesus David Tidak meninggal seperti itu Ia meninggal di tempat tidurnya Tangan dan kakinya tidak dipaku Lukas memberitahu kita kenyataannya Ketika mereka datang ke tempat yang disebut the school Mereka menyalib Yesus bersama dengan para penjahat Satu orang di sebelah kanan Yesus Dan seorang lagi di sebelah kirinya Pertanyaan kita adalah Satu dari berapa banyak orang telah disalib Menurut saya Satu dari 10 ribu orang Ramalan ke sembilan Mereka Akan membagi pakaian-pakaiannya Dan mengundi jubahnya Kembali ini adalah perkataan David Mereka membagi pakaian-pakaianku Di antara mereka Dan mengundi jubahku John Memberitahu kenyataannya pada bab 19 Sesudah prajurit-prajurit itu Menyalibkan Yesus Mereka mengambil pakaiannya Membaginya menjadi empat bagian Untuk tiap-tiap prajurit satu bagian Dan jubahnya juga mereka ambil Jubah itu tidak berjahit Dari atas ke bawah Hanya satu tenunan saja Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong Kita undi saja Berapa banyak penjahat yang akan mendapat pakaian Yang tidak dijahit itu Anda dapat memutuskannya sendiri Namun menurut saya Satu dari seratus Ramalan ke sepuluh Meskipun tidak bersalah dalam kematiannya Ia akan dikelompokkan dengan orang-orang jahat Dan orang-orang kaya Isaiah menyebutkan pada 759 Maseh Ia ditunjukkan sebuah kuburan dengan orang jahat Dan orang kaya dalam kematiannya Meskipun ia tidak pernah melakukan kejahatan Ataupun kebohongan apapun dalam kehidupannya Ia dikelompokkan dengan orang-orang durhaka Matthew memberitahukan kenyataannya Mereka menyalip dua perampok bersama dengannya Ketika senja mulai datang Datanglah seorang kaya dari Arimathea yang bernama Yosef Seorang pengikut Yesus Dia hendak menuju Pilate Yosef meminta jasad Yesus Yosef membukusnya dengan kain linen yang bersih Dan menguburkannya dalam kuburannya sendiri Berapa banyakkah penjahat yang telah dieksekusi Dan ternyata tidak bersalah Menurut saya itu sangat banyak sekali Menurut saya satu dari seratus orang Sehingga menjadikannya Satu dari seribu orang Akhirnya Ramalan tersebut setelah meninggal Yesus akan bangkit kembali dari kematian Kembali dalam Isaiah disebutkan Karena diputus dari tanah kehidupan Ia meninggal dan meskipun Tuhan Membuat hidupnya sebagai tumbal kesalahan Ia akan melihat keturunannya Dan memperpanjang hari-harinya Jadi ada sebuah ramalan Bahwa Yesus akan hidup kembali Lukas memberitahu kita Yesus sendiri berdiri di antara mereka Dan berkata Damai menyertai-Mu Dan kemudian Paul memberitahu kita Sebuah ringkasan cerita dalam Korintus 1 Ayat 15 Bahwa Yesus menampakkan diri pada Peter Dan kemudian pada kedua belas rasul Dan setelah itu Yesus menampakkan dirinya Pada lebih dari 500 orang saudara laki-lakinya Pada saat bersamaan Kebanyakan dari mereka masih hidup Kemudian pada James saudari tiri Yesus Lalu pada semua rasul Hal tersebut bukanlah sesuatu Yang dapat anda nilai Jadi sekarang kita akan melihat pada perhitungannya Satu orang dari berapa banyak orang kah Di seluruh dunia yang akan menepati Kesepuluh ramalan tersebut Pertanyaan ini dapat kita jawab Dengan mengalihkan semua perhitungan kita Saya tidak punya waktu untuk membacakan semuanya Tetapi jawabannya adalah Satu peluang dalam dua kali 2,78 x 10 hingga 28 28 sirus Mari kita sederhanakan dengan mengurangi angka tersebut Dengan menyebutnya menjadi Satu kali sepuluh hingga 28 Informasi terbaik yang tersedia Dalam hal jumlah manusia Yang pernah hidup menjadi sekitar 88 miliar Kita menyebutnya Satu kali sepuluh hingga sebelas Dengan membagi kedua angka tersebut Kita menemukan Bahwa peluang seseorang yang mungkin Masih hidup hingga masa sekarang Dan memenuhi kesepuluh ramalan Hanya dapat keberuntungan Adalah satu Dari sepuluh hingga tujuh belas Yang dituliskan sebagai berikut Dengan tujuh belas sirus Marilah kita coba dan bayangkan hal ini Apabila Anda mengambil contoh negara bagian Texas Dan Anda mengubur koin-koin dolar Dengan kedalaman satu meter Kedalaman tiga kaki Beberapa dolar Dan satu koin Ditandai secara elektronis Dan kemudian saya berkata Pergilah ke negara bagian Texas Dan ambillah koin yang benar Ini adalah kesempatan Anda Untuk mengambil koin yang benar secara kebetulan Dengan kata lain tidak ada peluang Saya mengalami kesulitan Terdapat banyak lagi ramalan-ramalan Semuanya menunjukkan Nabi David dan Isaiah Adalah saksi pertama Tuhan yang menyebabkan ramalan tersebut Menjadi kenyataan adalah Saksi kedua Dan Tuhan pula lah yang menyebabkan Para pengikut Yesus Mencatat hal tersebut Semua bukti bahwa Bible adalah benar Dan berasal dari Yehoah Elohim The Gospel menyebutkan bahwa Yesus datang dari Tuhan Dan membayar hukuman atas dosa-dosa kita Ini merupakan kabar yang baik Al-Quran memberi kabar yang berat Surat An-Nahal 16 ayat 61 menyebutkan Bila Allah ingin menghukum manusia Karena kezalimannya Nisya tidak akan ditinggalkannya Di muka bumi sesuatu dari mahluk melatapun Masalahnya adalah Al-Quran menegaskan dengan sangat jelas Bahwa bagi mereka yang telah melakukan upaya terbaik Mereka akan dijanjikan dengan kata semoga Dalam surat Al-Qasos disebutkan Ada pun orang yang bertaubat dan beriman Serta mengerjakan amal yang salih Semoga asahan Dia termasuk orang-orang yang beruntung Dalam Akta Harim disebutkan Hai orang-orang yang beriman Bertaubatlah kepada Allah Dengan taubat yang semurni-murninya Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu itu Dalam surat At-Taubah disebutkan Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian Serta tetap mendirikan sholat Menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Pada akhir yang benar-benar sunyi Apabila seseorang tidak beriman Maka ia tentu akan masuk neraka Namun bila ia benar-benar beriman Pada hari pengadilan ia akan berdiri sendiri dihadapan Allah Tidak ada perantara ataupun teman Dan ia hanya dapat berharap bahwa semoga Ia tergolong dalam golongan orang-orang yang diberkati Hal ini merupakan kabar yang berat Dimana dalam kamus ini bila diterjemahkan asahan Hal itu mungkin Hal itu bisa saja Hal itu mungkin saja Barangkali Dalam kamus Oxford Inggris Arab Semoga diterjemahkan sebagai asahan Hal tersebut mungkin tetapi berat Di sisi lain The Gospel Memberikan satu kabar yang bagus Yesus berkata aku tidak akan datang untuk dilayani Tetapi untuk melayani Untuk memberikan hidupku sebagai tebusan Bagi orang yang banyak Ayat lain dari Paul Sang Rasul menyebutkan Bila engkau mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Raja Dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan membangkitkannya dari kematian Engkau akan langsung diselamatkan Begitulah Ini merupakan berita indah yang mengembirakan Anda menyimak bersama saya Ramalan-Ramalan yang menjadi kenyataan sebagai bukti-bukti Ada 500 orang yang menyaksikan Kristus setelah ia bangkit dari kematian Ada banyak temuan arkeologi yang menguatkan Bibel Saya menyuruhkan Kepada Anda untuk secepatnya mendapatkan Bibel dari The Gospel Bacalah Anda akan menemukan kabar yang mengembirakan untuk jiwa Anda Semoga Tuhan memberkati Anda semua Terima kasih Kepada Dr. Zakir Naik Saya persilakan Untuk memberikan tanggapan Atas apa yang dikatakan Dr. William Campbell Alhamdulillah